Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Premier Sarapat TV Saat ini saya sedang berada di gedung rektorat kampus B Winraden Fata Palembang Saat ini tengah telaksanakannya acara Program Persiapan Studi Lanjut PPSL S2 dan S3 Luar Negeri Tahun 2023 Dan berikut liputannya Program Persiapan Studi Lanjut PPSL S2 Dan S3 Luar Negeri Tahun 2023 Dilaksanakan di kampus B Gedung Rektorat Winraden Fata Palembang Pada Selasa 28 November 2023 Kejahatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 Winraden Fata Palembang Dr. Muhammad Adil M.A. Berharap kepada posarta 13 Dari perguruan tinggi di Indonesia ini Mendapatkan suguhan atau kajian materi yang berkualitas Oleh karena itu Semua dosen dapat mendampingi mahasiswa Tepat waktu selama 3 bulan Maka dari itu Pihak Universitas dapat mengawal baik Apa yang menjadi kebutuhan mereka Selama mereka berada di Winraden Fata Palembang Dr. Khoirawati S.A.J.M.A.J. Selaku Panitia pelaksana mengatakan Tujuan dari PPSL ini Untuk membantu Anak-anak bangsa Untuk bersaing di kacah dunia Sebagai panitia dari PPSL ini Sebisa mungkin akan membantu mereka Sebaik mungkin untuk menciptakan tujuan Atau harapan para mahasiswa Adilin Khoirunisa dan Peri Setiawan Selaku peserta dari PPSL Tahun 2023 Merasa senang Karena ini menjadi Sebuah penghargaan yang diberikan Uwinter Dan Pata Palembang Sebuah amanah Karena disini bukan Cuma hanya belajar saja Tetapi diharapkan Untuk lanjut studi Di jenjang selanjutnya Baik kita berharap Dari kegiatan ini Pertama secara kelembagaan Uwinter dan Pata Palembang Kali ini ditunjuk sebagai PTP penyelenggara PPSL Karena itu Kita akan menyuguhkan Kajian terbaik Bahwa kita telah Ditercaya untuk menjadi Perguruan tinggi penyelenggara Kita berharap nanti Kepada adik-adik kita Yang 13 orang Yang datangnya dari Berbagai macam Perguruan tinggi Yang ada di Indonesia Tentu di lingkup PT KIN Mendapatkan Suguhan Kajian materi Yang berkualitas Dan kita memiliki Banyak sekali Dosen-dosen Yang memiliki Kapasitas untuk itu Oleh karena itu Kita sangat berharap Dosen-dosen kita Bisa menggampingi Adik-adik ini Dan tepat waktunya Nanti selama Tiga bulan Kurang lebih Mereka akan berada Di sini Dan mudah Mereka akan mendapatkan Sesuai apa yang Mereka harapkan Ekspektasi mereka Untuk berangkat ke luar negeri Dari program ini Cukup tinggi Karena itu Kita akan kawal baik Apa yang menjadi Kebutuhan mereka Selama mereka Berada di Kampus kita Di Kuin Tujuan dari Program PPSL 2023 Yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Adalah Untuk membantu Anak-anak bangsa ini Untuk bersaing Di Kancah dunia Jadi kami Sebagai Pelaksana dari Program PPSL 2023 Ini akan Membantu Sebaik mungkin Semampu kami Untuk Menciptakan Tujuan Harapan mereka Untuk Dapat menjadi Mahasiswa Di luar negeri Ini senang sekali Karena ini adalah Sebuah Penghargaan Bagi kami Dan juga dukungan Yang sangat besar Untuk kami Untuk melanjutkan studi Karena disini Kita dapat banyak sekali Life skill Dan juga Persiapan bahasa inggris Yang mana itu Sangat membantu kami Kedepannya Dan Tentunya ini adalah Sebuah Apa ya Amanah juga Untuk kami Karena Disini kita Bukan belajar Yang hanya belajar Saja Tapi diharapkan Untuk bisa Lanjutkan studi Kejujungan berikut Jadi senang Dan juga deg-degan Pastinya Motivasinya Menurut saya Kalau ada teman-teman Di luar sana Yang mau coba Ikut program PPSL ini Saya rasa Jangan takut Untuk mencoba Karena awalnya Saya meragukan Diri saya sendiri Untuk mencoba Mungkin sama seperti Teman-teman lain Disini juga Awalnya mungkin Mungkin ya ragu banget Mungkin keterima Mungkin enggak Tapi ya coba dulu saja Siapa tahu Dengan itu Dapat Menunjukkan Kemampuan Sebenarnya kita Bahwa kita juga Mampu untuk Mendapatkan Apa yang Sekarang kita dapatkan Saat itu Seperti program PPSL Demikiannya berita Yang dapat saya sampaikan Saya MG Lenggibran Dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton